Para pecinta film horor tentu mengenal ratu film horor Indonesia, Susana. Daya magisnya seakan tak pernah mati meski raganya tak lagi menapak di bumi. Sebab ternyata masih ada beberapa misteri tentang kehidupan pribadinya yang terus diperbincangkan hingga saat ini. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini aku akan menceritakan padamu segala perihal tentang misteri ratu horor Susana. Lahir di Bogor pada tanggal 13 Oktober 1942. Pemilik nama lengkap Susana Marta Frederica van Osk ini merupakan seorang keturunan campuran dari Jawa, Manado, Jerman, dan Belanda. Karirnya sebagai aktris dimulai saat Susana yang dibesarkan di Magelang memenangkan kontes tiga darah dan diaudisi oleh Usmar Ismail di Yogyakarta. Susana yang mendapatkan julukan The Next Indriyati Iska kemudian meraih penghargaan melalui film musikal Asrama Dara. Di antaranya The Best Child Actress dalam Festival Film Asia Tokyo tahun 1960 dan Golden Harvest Award. Ia juga pernah meraih gelar aktris terpopuler se-Asia dalam Festival Film Asia Pasifik di Seoul tahun 1972. Sejak saat itu, Susana kemudian mulai mendapat banyak tawaran bermain film. Pada pertengahan 1960-an, ia menikah dengan sesama aktor Diki Suprapto. Bersama-sama pada tahun 1965, mereka mendirikan rumah produksi film, Rimurni Film dan Tidar Jaya Film yang menghasilkan beberapa film di mana Susana bermain di dalamnya. Tak hanya itu, bersama suaminya dan grup musik Eka Sabta, Susana juga pernah mencoba peruntungan di dunia tarik suara dengan mengeluarkan album berjudul Salah Sangka. Kesuksesan populer terbesar Susana dimulai pada tahun 1970 saat ia berperan dalam film Bernafas Dalam Lumpur. Susana bahkan dinobatkan sebagai aktris paling populer di Asia, meski adegannya dalam film itu sempat menuai kontroversi karena penggambaran seksualitas yang terang-terangan dan bahasa yang kasar. Dari sinilah, Susana mendapat banyak tawaran bermain film horor, yang kemudian mengubah karakternya sebagai aktris yang ceria menjadi sosok tertutup dan misterius. Tiga di antaranya yang cukup melegenda adalah Beranak Dalam Kubur, Pulau Cinta, dan Ratu Ilmu Hitam yang menambah sederet penghargaan yang ia terima kemudian. Terhitung, jumlah film yang dimainkan oleh sang ratu horor ini mencapai 41 judul ditambah 2 judul sinetron. Film terakhir yang dibintangi ratu horor Susana ini berjudul Hantu Ambulans. Tahun 2008, Susana kemudian berpisah dari Suprapto pada tahun 1974. Meski keduanya telah dikaruniai dua buah hati, Ari Adrianus Suprapto dan Kiki Maria. Lalu, Susana kemudian menikah lagi dengan Cliff Sangra 9 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983, dan memiliki seorang anak angkat bernama Rama Yohanes. Dalam hidupnya, Susana pernah mengalami pukulan terberat ketika mendapati anak sulungnya, Ari Adrianus Suprapto, tewas akibat beberapa tusukan dan tergeletak di depan rumah saat berusia 17 tahun. Sejak saat itu, Susana semakin menutup diri. Bahkan, ia hanya memutuskan keluar dari rumah untuk berkeliling dan jalan-jalan pada saat malam hari, saat orang-orang di sekitar rumahnya sedang tidur. Ia juga dikenal semasa hidupnya, gemar memakan bunga melati setiap hari. Ada yang mengatakan bahwa kebiasaannya makan kembang melati yang kemudian mampu menjaga parasnya agar selalu terlihat awet muda. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa memakan melatilah yang justru memberinya aura mistis yang kuat di setiap perannya dalam film horror, sehingga menjadikan mengkonsumsi bunga melati sebagai salah satu ritual yang harus ia lakukan sebelum syuting. Saat berada dalam rumah, ia selalu melakukan yoga selama 3 sampai 4 jam dalam sehari. Selama itu pula, tak ada yang berani mengganggu aktivitas Susana di dalam kamar. Begitu pula saat ia sakit, Susana memilih berdiam diri di dalam kamar dan tidak membiarkan siapapun masuk, kecuali ia minta. Susana juga dikenal sebagai orang yang sering bermeditasi, terutama saat akan syuting film horror. Salah satu tempat ia sering melakukan meditasi pada dini hari adalah Wanawisata, Sendang Umbul Jumprit, Kejamatan Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Tentu, fakta ini membuat siapa saja akan menjadi heran dan menganggapnya tidak masuk akal. Bahkan, kerap mengaitkannya sebagai ritual mistis hingga pesugihan. Namun sang suami yang selalu mengantar Susana ke tempat ini mengatakan, ada energi yang cukup baik yang dirasakan oleh Susana sepulang dari bermeditasi di tempat ini. Selain itu, beberapa waktu lalu, foto KTP Susana semasa hidupnya pun akhirnya menjadi sorotan banyak keluarganet. Tak hanya potret dirinya dengan sorotan mata tajam membuat siapa saja merinding. Juga, karena ada gambar melati di bawah tanda tangannya, beberapa orang mengaku ada aura mistis yang tersimpan dari tanda tangan milik sang ratu horror ini. Setelah memainkan puluhan film, Susana memutuskan untuk beristirahat pada awal tahun 1990-an, lalu kembali ke dunia akting pada tahun 2003. Tak banyak yang tahu jika Susana ternyata selama 30 tahun terakhir dalam hidupnya, tengah berjuang melawan penyakit diabetes. Hingga akhirnya, Susana menghempuskan nafas terakhirnya pada Rabu 15 Oktober 2008 di Kediamannya, di Jalan Kebun Dalem 2, Nomor 1, Magelang, Jawa Tengah. Banyak yang meragukan penyebab kematiannya, meski sang suami Cliff Sangra telah mengatakan bahwa penyakit diabetes lah yang merenggut nyawa istri tercinta. Wajar jika banyak yang meragukan penyebab kematiannya. Sebab kala itu, Cliff Sangra menguburkan jenasa Susana secara diam-diam bersama dokter dan ketua RT setempat. Pihak keluarga Susana pun baru mengetahui berita kematiannya melalui informasi dari pihak media dan tetangga. Hal ini pun kemudian menjadi konflik antara putri Susana, Kiki Maria, dengan Cliff Sangra. Bahkan, ia sempat dituduh melakukan pembunuhan berencana pada istrinya sendiri. Masalah ini pun menguap begitu saja. Namun yang pasti, menurut pengakuan Cliff, sesaat sebelum meninggal, Susana memberi pesan kepadanya sembari menggenggam tangannya. Yang pertama adalah menjadikan anak angkatnya seorang TNI. Dan yang kedua adalah meminta Cliff untuk menikah dan memiliki anak kandung. Setelah mengucapkan itu, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Cliff juga mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, istrinya berpesan bahwa kelak jika ia mati, tidak ada bunga lain selain bunga melati yang boleh ditabur di pemakamannya nanti. Misteri tak hanya sampai di situ. Jika diperhatikan, tanggal kematian Susana ternyata tak pernah tertulis di batu nisan kuburannya. Desas-desus mengenai kematian Susana pun semakin menjadi-jadi. Namun Cliff mengatakan bahwa alasan tak ada tanggal kematian yang tertera di batu nisan Susana. Sebab batu nisan itu sudah dipesan bahkan dua tahun sebelum ia meninggal. Seakan memiliki firasan bahwa kehidupannya tak lama lagi. Selain kisah hidup dan kematiannya, kediaman Susana pun amat misterius. Terdapat patung yang membuat siapa saja akan bergidik melihatnya. Dan kamar tidurnya pun hingga saat ini dibiarkan kosong. Sebab menurut suaminya, selalu ada aura mistis yang masih sering terasa di kamar ini. Bahkan beberapa waktu setelah meninggal, kerap terdengar ketukan dari dinding dalam kamar ini. Dan hingga saat ini pun tidak ada yang berani masuk dan tidur di sana. Sungguh mengerikan. Terima kasih telah menonton!